Yawamirsa Jaksa Penutup Umum Kejaksa Negeri Batanghari melimpahkan berkas perkara dua tersangka baru selaku POKJA dalam perkara Tindak Bidana Korupsi Pembangunan Puskes Mas Bungku ke Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Pengadilan Negeri Cambi 2 Januari 2023. Kedua orang tersangka tersebut adalah Zuldisra Fauzi dan Rudy Haryanto yang diduga melakukan tindak bidana bersama-sama dengan lima orang terdakwa lainnya yang sudah lebih dahulu sidang di Pengadilan Tipikor Jambi. Dalam berkas perkara, kedua tersangka didakwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1, contoh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer dan dalam dakwaan subsider, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam perkara tersebut, tersangka selaku Pogja memenangkan tender untuk PT Mulia Permai Laksono dengan nilai kontrak sebesar 7,2 miliar untuk pembangunan gedung puskesmas bungku dan menerima suap sebesar 70 juta rupiah dari PT Mulia Permai Laksono dari proyek pembangunan gedung puskesmas bungku. Berkat lobi, PT Mulia Permai Laksono memenangkan tender yang seharusnya belum layak untuk dimenangkan dan akibat korupsi masal yang dilakukan dengan nilai kerugian pembangunan gedung puskesmas bungku mencapai 6,3 miliar rupiah.